Main intimasi Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama Saya Diam di belakang Ustaz disini berdiri mengwakili Ustaz Ogi dan diri Ustaz sendiri Sebenarnya Ustaz merasa kurang layak berdiri disini Sebenarnya berdiri di depan sini itu Paling cocok Imam Karena maung di belakang Oke Ustaz disini Diamanahkan untuk memberikan pesan dan pesan Karena ini hari-hari terakhir Menghitung detik demi detik yang akan berlalu Kita awali dengan pesan Yang pertama Ustaz pesan S.T. Manis Ada beberapa pesan yang Ustaz ingin sampaikan kepada anak-anak semua Yang pertama Anak Kulsum sama Zainab pasti masih tahu tentang Rumus tekanan Mesti ingat? Apa jawab? Rumus tekanan adalah P Sama dengan F kali A Tekanan adalah gaya Yang dibagi oleh luas Makin besar gaya kita Makin besar tekanan kita Makin luas hati kita Akan semakin kecil tekanan kita Oke Jadi rumus pertama Kurangi gaya Luaskan hati Itu adalah tekanan pada hidup Yang kedua Kalian lihat Garis tengah disini Aisyah Abu Bakar Nanti kalian akan belajari Nanti kalian akan belajari Gaya tarik menarik antara dua muatan yang Saling mendekat Gaya tarik menarik antara dua muatan Kisah satu dan kedua itu selalu dipengaruhi dari jalan Selalu dipengaruhi oleh jarak Semakin dekat kalian berjarak Yang kiri sama kanan Gaya tarik menarik kalian akan Semakin besar Makanya itu jarak sangat dibutuhkan di Dalam sebuah kontak pesantre Oke Ikhwan sama akhwan ingat Sekarang kalian masih butuh jarak Belum seperti Ustadz udah nikah Belum seperti Ustadz udah nikah Katanya Orang yang belum nikah itu Ustadz kuat Miskin Terus ada kedua yang ketiga Ustadz ingat Yang ketiga Pesan ketiga Ustadz Kembalilah berpikir Untuk apa Ananda-ananda semua ada disini Apa tujuan Ananda-ananda kuliah Oke Jadi Kita duduk disini Kita belajar disini Kembali pada tujuan kita ada disini Jadi bukan karena kita ikut-ikutan Karena kita cuma untuk senang-senang Oke Semua kita lakukan Karena ada tujuan yang ingin kita capai Selama kita berada pada jalur yang ingin kita capai Jangan pedulikan Apa yang orang katakan Karena kita hidup Bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain Kita hidup untuk memenuhi ekspektasi kita sendiri Oke Jadi biarkan perkataan itu sebagai angin lalu Yang terakhir Sebagai pesan Untuk Ustadz dan Ustadz sekalian Terima kasih sudah Mempersemai kami Dalam membimbing anak-anak Terutama Capsec SMP Capsec SMA Ustadz Sukma Yang kami Anggap sebagai panutan kami Bunda Fit dan Uski Karena Uski Duduk paling depan Termasuk juga Tuan Guru kita semua Tuan Guru Rusli Yang penuh dengan senyum Meskipun senyumnya Penuh makna Kesan Ustadz Nah ini kesan Kesan Ustadz Selama bersama kalian Ya umum ya Baik Berkesan Bagus Ya itu memang Jawaban paling umum Yang bisa diberikan manusia Ini bukan Ustadz Sersokan bersteori Karena memang Informasi di otak Tentang perasaan Dan diksi Kata Itu diolah Di dalam otak yang berbeda Sehingga Sulit untuk Dijernak Contohnya Lebih lucu dari uli Tuh Karena perasaan itu Tidak bisa kita Realisasikan Yang jelas Kenapa kita Saling mencintai Itu karena Perasaan yang timbul Akibat dari Interaksi kita Selama Setiap hari Terimakasih atas semuanya Terimakasih atas semuanya Terimakasih atas hadianya Terimakasih atas Apa yang dilakukan Malam ini Ini sebagai Gambaran bahwa Bagaimana hubungan Ustadz Selama ada di Sini Cuma orang-orang tertentu Yang akan dibuatkan acara Terimakasih Terimakasih Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh